Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Itmam dan disini untuk video ini saya akan memberikan sebuah video yang mengulas tentang 4 kekurangan motor Fiction Air tapi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe supaya dapat berlangganan video kami yang berisi tentang video, tutorial, vlog, dan juga review oke baik teman-teman, jadi saya sudah menggunakan motor Yamaha Fiction R155 ini sudah sejak kurang lebih 6 bulan lebih jadi motor ini dalam kejadian itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan nah di video kali ini saya akan membahas tentang kekurangannya langsung saja tambah panjang lebar untuk kekurangan yang pertama dari Yamaha Fiction ini adalah jognya yang tinggi jadi untuk ukuran jog sendiri dari Yamaha Fiction ini ini memiliki tinggi 79,5 cm saya tingginya 173 cm dan ini bisa menapak kakinya ini bisa menapak secara sempurna tapi bagi yang mungkin di bawah 170 cm itu mungkin dia akan menapak agak jinjit seperti ini nah bagi orang yang sudah handal, biasa menggunakan motor sport itu mungkin tidak jadi masalah tetapi bagi pemula itu pasti akan menurunkan rasa percaya diri mereka dan untuk kekurangan yang kedua dari Yamaha Fiction ini adalah harganya yang mahal jadi memang kalau misalkan harga itu relatif tapi jika kita bandingkan dengan pabrikan lain seperti Suzuki dengan GSX-S150 yang mempunyai spesifikasi yang sekelas tapi dia hanya berada di rentang harga sekitar 24 jutaan begitu pula dengan Honda yang punya CB150R dia juga berada di sekitar 26 jutaan sedangkan untuk Yamaha ini meskipun dia sudah dibekali dengan banyak fitur seperti VVA, Variable Valve Equation, Assist and Slipper Clutch tapi dengan tambahan fitur-fitur semacam itu harganya meningkat menjadi 29 jutaan motor ini saya beli di bulan Februari 2018 lalu dengan harga on the road 30 juta kurang 100 ribu jadi untuk kekurangan ini memang harga dari Yamaha Fiction ini memang dibandingkan dengan kompetitor ini jauh lebih mahal sementara untuk kekurangan yang tiga dari motor ini adalah bantingan suspensi yang cukup keras jadi ketika digunakan untuk sendirian motor ini terasa sangat keras sekali terutama ketika sedang melewati jalan yang tidak rata dan kita sedang posisinya mengendari motor sendirian itu akan terasa sangat keras terutama di shock bagian belakang nah untungnya ketika dipakai secara berboncengan ini masih cukup nyaman untuk dikendari secara berboncengan baik menurut saya untuk kekurangan yang terakhir dari motor ini adalah sekurangnya fitur keselamatan yang namanya ABS jadi motor ini di rem belakang dan depannya itu masih belum disematkan fitur ABS yang mencegah rem supaya tidak terkunci itu sangat penting meskipun sampai saat ini belum ada motor naik baik 150 cc yang menggunakan fitur ABS tapi gak ada salahnya kalau misalkan Yamaha mau bermurah hati untuk memberikan fitur itu pada motor ini mengingat harganya ini juga cukup mahal di sekitaran 30 jutaan nah itu tadi untuk 4 kekurangan dari motor Yamaha Fiction 155R terima kasih sudah menonton dan untuk selanjutnya untuk video 4 kelebihan dari motor ini saya akan buat saya terpisah jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe untuk berjumpa kembali dengan saya di video 4 kelebihan Yamaha Fiction R jadi jangan lupa subscribe nonton like-nya dan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax